Oke, people with the spirit of learning, setelah kita berhasil mengatur settingan ENV kita seperti ini, kita biarin dulu aja. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat pada bagian ERD, kita akan membutuhkan beberapa table di sini. Biasanya dulu sebelum pakai Laravel, saya bikin dbiver lalu create new table seperti ini. Tapi, semenjak menggunakan Laravel, kita bisa menggunakan sebuah fitur migration, di mana kita akan membuat table-nya itu langsung melalui Laravel. Nanti akan dibantu dengan artisan command. Jadi, kita nggak perlu susah-susah buka database management, lalu klik kanan, bikin table baru, nggak perlu. Itu bisa kita lakukan langsung menggunakan PHP artisan. Dan di sini, kalau kita periksa ERD kembali, kita akan memiliki sebuah table projects, tools, dan juga screenshot, dan lain-lainnya. Nah, untuk menambahkan data project, tool, dan juga screenshot, kita perlu sebuah halaman login, halaman admin dari pemilik website tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah package tambahan, yaitu adalah Laravel Breeze. Ini bawaan dari Laravel ya, first party. Jadi, di mana kita akan menggunakan Laravel Breeze ini untuk mengatur dari user authentication. Nah, jadi kita akan memiliki halaman login dan juga halaman register. Tapi nanti setelah kita berhasil menyelesaikan tahap registrasi untuk akun admin, mungkin halaman registernya akan kita hilangkan ya, karena hanya perlu satu akun saja. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Laravel Breeze. Jadi, perlu kita install terlebih dahulu, kita copy saja, seperti ini ya. Kita copy, lalu kita balik kepada Visual Studio Code, lalu kita pilih view, lalu terminal. Nah, di sini kita paste saja, composer require Laravel Breeze, seperti ini. Oke, kalau muncul seperti ini, berarti sudah selesai, jadi bisa kita ikuti panduan selanjutnya. Di sini, pxp artisan Breeze install. Jadi, nanti akan mempublish seluruh kebutuhan seperti pada view dan juga lain-lainnya ya. Nah, di sini bisa kita paste saja seperti ini. Nah, lalu ada pilihan, apakah kita ingin menggunakan live wire, atau menggunakan react, atau view, dan juga yang lainnya. Di sini kita menggunakan blade dan alpin saja. Apakah kamu mau dark mode? No. Untuk testingnya kita pakai pxp unit saja, walaupun nanti kita tidak melakukan pxp unit testing ya. Jadi, tidak apa-apa kita install dulu saja. Mungkin nanti ke depannya kita butuh ya. All right, di sini kita sudah berhasil menginstall segala kebutuhan kita. Lalu, kalau kita lihat lagi pada bagian dokumentasi, kita perlu melakukan pxp artisan migrate. Jadi, ini akan melakukan proses migrasi. Oke. Nah, file migration yang sudah kita miliki di sini ada seperti users. Oke, ini sudah berhasil ya. Kalau seperti ini. Jadi, cara periksanya itu adalah kita perlu... Sebentar, ini saya clear dulu saja. Biar balik ke atas ya. Oke. Nah, sekarang kita perlu lihat terlebih dahulu pada dbiver kita. Jadi, kita bisa file refresh. Nah, di sini sudah mendapatkan entity-nya seperti ini ya. Sorry. Ada entity users. Terus juga ada entity migration. Dan juga entity lainnya. Nanti akan kita tambahkan entity lain sesuai dengan ERD kita. Ya. Tentunya tetap menggunakan pxp artisan migrate nantinya. Oke. Untuk sekarang, kita install dulu npm-nya. Karena mungkin ada alpin-nya di sini juga. Jadi, kita install dulu. Jadi, kalau sudah berhasil install, kita jalankan dulu npm run dev seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita perlu mencoba menjalankan project Laravel kita. Jadi, kita tambahkan terminalnya di sebelah kanan. Lalu, pxp artisan serve seperti ini. Oke. Nah, nanti ini project-nya akan dijalankan oleh server kita. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Sudah berhasil ya. Tinggal kita buka aja. Untuk localhost-nya seperti ini. Oke. Lalu, ada tampilan utama dari project Laravel kita. Di sini nanti akan kita modifikasi berdasarkan dari desain yang sudah kita miliki ya. Jadi, balik lagi kepada Visual Studio Code kita. Di sini, kenapa kita harus jalanin dua kali? Yang pertama adalah VT ini untuk membantu kita mengatur dari segi front-end. Nanti kan kita akan menggunakan Tailwind atau menggunakan javascript. Itu akan di-build ya oleh VT ini. Nah, untuk yang satunya, ini untuk menjalankan project Laravel kita. Dan terhubung kepada server dari lokal kita. Oke. Jadi, proses install Laravel sudah selesai. Kita juga sudah melakukan proses migration. Nah, kalau kalian lihat sendiri, di sini ada fitur login. Dan juga ada fitur register. Oke. Nanti, sebelum kita coba login dan register, kita perlu membuat entity lainnya terlebih dahulu sesuai dengan project kita saat ini. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.